Baik Melissa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Vena Malinda yang berada di kawasan pintu tol Brebes Exit. Ya, Vena bagaimana dengan arus selalu lintas di Brexit siang hari ini? Silahkan laporan Anda. Suasana lalu lintas di tol Brexit atau Brebes Timur menuju ke arah Pantura maupun ke arah Tegal, Semarang dan sekitarnya terpantau lengang. Namun hal ini berbeda Zaki jika dilihat dari simpang Brebes Timur yakni dari arah Pantura menuju Tegal dan Semarang dan begitu juga dengan arah sebaliknya terpantau rame lancar. Kemudian di tol Brebes Barat Zaki juga terpantau sangat lengang sama halnya seperti di tol Brexit menuju ke arah Pantura dan juga Tegal. Namun Zaki di tol Brexit menuju ke arah tol fungsional yakni tol Kaligangsa mulai terlihat adanya antrian kendaraan. Namun di sini masih terpantau rame lancar dan memang kemarin tol Kaligangsa ini diresmikan atau dibuka resmi oleh Kapolda Jawa Tengah dan mulai dioperasikan kemarin. Dan sejak tadi pagi berdasarkan dari pantuan kami antrian kendaraan sudah terlintas di kawasan tol Kaligangsa ini. Dan dari informasi dari Kapit Humas, Polda Jawa Tengah, para pemudik ini banyak yang melintasi tol Kaligangsa karena memang tol ini baru. Dan selain itu dari arah Brebes menuju ke Geringsingan dapat ditempuh dengan waktu 3 jam. Dan waktu ini dirasa lebih cepat dibandingkan dengan lewat atau melalui jalur Pantura. Dan selain itu Zaki beberapa personil kepolisian sudah siap mengamankan di tol mulai dari Brebes hingga Geringsingan ini. Dan dari pihak Kapit Humas, Polda Jawa Tengah ini menghimbau kepada para pemudik untuk berhati-hati saat melintasi tol Kaligangsa ini. Karena memang kondisi jalannya masih belum sempurna, kemudian minimnya rambu lalu lintas dan juga penerangan. Namun dalam hal ini, Polda Jawa Tengah telah memasang sebanyak 33 thunderlight untuk membantu penerangan di sepanjang tol Kaligangsa. Zaki. Baik, terima kasih Fena Malinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.